Ini satu tema yang sangat licin dan kita bisa tergelincir bila menganggap bahwa setelah kuliah empat kali, lalu seseorang bisa self-proclaim, bisa memproklamasikan dirinya sebagai, now I am a male feminist. Jadi saya memulai dengan mencegah arogansi itu. Mulai dengan menganggap bahwa menjadi seorang male feminist, itu pun istilah yang sekarang kontroversial, tidak memerlukan kecerdasan akademik. Karena menjadi feminist adalah panggilan etis. Jadi dalilnya bukan kita belajar secara akademis metodologi feminisme, lalu kita jadi feminist. Sebaliknya, karena kita dipanggil oleh peradaban untuk memperbaiki konstruksi justice, maka kita berupaya untuk menghadirkan metodologi. Jadi jangan dibalik gitu. Jadi ethical imperative dictates theoretical methodology. Itu mesti jelasin dulu dari awal. Karena ada panggilan etis, karena ada semacam imperatif etis, maka teori feminis dielaborasi. Bisa dapat ya poin itu pertama. Oleh karena itu, yang kita sebut sebagai, atau pertanyaan tadi dari Abi, mungkin enggak seorang laki-laki mengoperasionalkan feminist ethics itu? Bukankah laki-laki seolah-olah ditakdirkan untuk menjadi predator perempuan itu? Kata Aristoteles, perempuan itu sebetulnya laki-laki atau anak-anak yang bertubuh besar itu. Jadi statusnya tetap anak-anak. Dan kita lihat seluruh versi. Di dalam filosofi, perempuan selalu, bukan segera dilecehkan, tapi dianggap sebagai separoh orang. Dan di dalam sejarah pergerakan perempuan, sampai 50 tahun lalu, beberapa negara tidak memberi hak pilih pada perempuan. Tapi itu bisa Anda pelajari di dalam sejarah. Yang saya ingin percakapkan dengan teman-teman di sini adalah problem tadi. Bisa enggak seorang laki-laki mengadopsi adopsi karena enggak bisa melahirkan feminist philosophy, feminist ethics, feminist discourse. Jadi dalam kata bisa itu, sebetulnya ada keraguan-keraguan bahkan terhadap siapapun yang ada di depan ini untuk menghasilkan pikiran feminist. Dulu saya pernah memegang mata kuliah teori feminis di jurusan filsafat. Mata kuliah itu diajarkan oleh Dr. Garis Arifia, tapi dia lagi post-dokteral, saya pegang mata kuliah itu satu tahun, satu semester. Lalu beberapa wartawan bertanya, Anda ajaib seorang pria mengajar feminist teori itu. Tapi itu saya anggap sebagai pertanyaan publik. Yang lebih buruk lagi adalah sesama rekan akademisi seolah-olah mengolo-olo. Eh lu rok sekarang ganti kelamin ya. Saya bilang, saya nggak ganti kelamin. Ereksi saya sempurna, bahkan lebih sempurna dari saudara. Saya ganti cara berpikir. sebab di dalam feminisme, Anda tidak sekedar mengajarkan teori keadilan, tetapi mengalami dalam jarak tertentu, secara konseptual, jenis ketidakadilan yang tidak pernah dimengerti oleh filosofi, tidak pernah dimengerti oleh teori ekonomi, tidak pernah dimengerti oleh teori kultur, dan sebagainya. Karena hanya pada tubuh perempuan, seluruh jenis ketidakadilan bergerombol di situ. Anda sebut ketidakadilan apapun, itu ada di tubuh perempuan. Ketidakadilan ekonomi, diskrepansi upah, ketidakadilan politik. Buat jadi seorang legislator, Anda harus tahan tidur cuma 4 jam, dan suami Anda akan bilang, lalu ranjang saya jadi kering, jadi sepi karena Anda ada di DPR. Padahal si legislator perempuan lagi berjuang untuk menghasilkan kebijakan yang perlu pada keadilan itu. Anda ambil misalnya ketidakadilan seksual, itu adanya pada perempuan. Kalau Anda laki-laki, Anda orgasme, Anda bisa berteriak sepuas-puasnya itu. Sehingga satu RT, tahu Anda orgasme. Tapi kalau perempuan, dia mesti tutup mulut itu. Supaya tetangga nggak dengar itu. Atau bahkan kamar sebelahnya nggak dengar itu. Jadi, di dalam peradaban, status perempuan itu selalu dihargai secara sangat rendah. Dan problemnya adalah, kalau saya laki-laki, saya menikmati surplus kelaki-lakian saya di seluruh bidang itu. Secara seksual, secara ekonomis, secara politik, secara hukum. Pertanyaannya, mau nggak saya melepaskan surplus itu demi sesuatu yang disebut sebagai gender equality, new kind of justice, atau supaya bisa dianggap sebagai ketrudo-trudoan. Atau supaya compatible, complied dengan Emma Watson, apa namanya, he for she. Jadi, kadang-kadang menjadi feminist laki-laki itu sebetulnya punya, ada banyak jebakan itu. Jangan-jangan sekedar pamer. Itu soal yang paling utama yang mau saya ucapkan hari ini, supaya kita bisa diskusikan sebetulnya. Potensiality untuk, potensial, apa yang bisa kita pakai supaya kita bisa bilang bahwa, now I am a male feminist. Walaupun Anda tidak bisa ucapkan, karena mengucapkan artinya mengklaim. Mengklaim artinya minta rekognisi. Jadi kita tidak bisa selfie dengan bilang I am a male feminist. Itu paradoksnya. Bagian itu yang pertama kali ingin saya kemukakan supaya dalam pembicaraan selanjutnya tidak ada dusta di antara kita bahwa jangan-jangan Anda datang hanya sekedar untuk menikmati sensasi diskusi, menikmati retorika di dalam kuia semacam ini. Jadi kafe tidak dibuat untuk itu. Kafe dimaksudkan untuk memproduksi keadilan. Bukan mengkonsumsi teori keadilan, tapi memproduksi keadilan. Dari ruang kecil ini kita ingin agar supaya ada perluasan gaung bahwa ada sekelompok orang yang terus memikirkan jenis keadilan yang jauh lebih penting daripada soal Youtubenya Kaesang. Jauh lebih penting dari tibanya Presiden pakai kijang ke Turki. Karena cuma kijang yang membuat banyak orang untuk keluarga. Tentu itu soal publik yang bisa kita kritik. Tapi ada jenis problem yang panjangnya itu sepanjang peradaban. Yaitu inequality injustice terhadap perempuan. 25 abad perempuan itu dilecehkan oleh separuh umat manusia yang kebetulan bentuk kelaminnya adalah laki-laki. Jadi itu sudut pandang yang akan kita bicarakan. Nah supaya kita bisa masuk di situ coba kita mulai saya rupa sedikit cara kuliah hari ini. Dengan setiap orang memberi semacam semacam dua tiga kalimat yang kental tentang apa yang merisaukan Anda sebetulnya sehingga mau ikut di dalam kuliah yang temanya adalah feminis laki-laki. Satu tema yang orang anggap udahlah itu gak bakal mungkin sebab agresivitas adalah kode genetik yang ditenamkan alam pada laki-laki. Agresivitas. Tapi orang bisa bilang ah gak benar. Barusan 24 jam lalu atau 18 jam lalu di bandara Samratulangi seorang perempuan memperlihatkan agresivitasnya dengan menempeleng petugas yang memeriksa jam tangannya dia karena berbahaya dalam penerbangan melewati X-ray channel itu. Dengan-jangan agresivitas itu ada pada semua kesempatan. Jadi bukan pada orang tapi agresivitas bisa dimunculkan pada kesempatan apapun. Nah itu pengantar saya ya supaya kita bisa menikmati bersama motif kita untuk being a male feminist atau menjadi seorang pria yang bukan pria menjadi feminin tapi mengadopsi politik feminis dalam upaya untuk menghasilkan generasi baru menghasilkan alam pikiran baru memberi tempat pada sudut pandang feminis di dalam menganalisis masyarakat Indonesia berupaya untuk mengadopsi perspektif feminis di dalam budgeting APPN memberi sentuhan feminis pada retorika politik kan kita lihat sosial media kita itu sangat maskulin itu sangat maskulin itu Twitter Facebook segala macam itu seolah-olah jadi kerajaan patriarki itu dan dalam rangka itu sebetulnya kita kita ngobrol disini kita apa aja ini semacam obrolan dari mereka yang sangat concern dengan defisit di dalam diskursus publik hari-hari ini kan gak ada pembicaraan semacam ini di dalam media masa talk show apa segala macam oke saya sampai disitu dulu pengantar supaya kita bisa diskusi saya ingin dapat tadi dua kalimat pendek tentang niat atau bukan motivasi motivasi itu kata yang udah sangat buruk disini kan jadi motivator jadi impu sesuatu supaya orang jadi berubah itu seolah-olah dengan satu kalimat di depan televisi maka seratus ribu orang bisa dirubah dengan oleh seorang motivator jadi saya pake istilah niat aja niat itu lebih autentik niat hadir di dalam kelas ini silahkan boleh di sebelah kiri saya bisa dapat dengerin jadi semua kita bisa saling mendengar maksud saya begini etika feminis yang disebut ethics of care itu bukan etika yang sudah selesai tetapi semacam pegangan awal supaya kita bisa mengembangkan a new kind of ethics untuk produce justice jadi etika feminis yang kita sebut ethics of care adalah ongoing ethics ethics in the making oke ya supaya dia jadi lengkap nanti setiap orang disini menyumbang kira-kira perspektifnya apa ya atau tadi saya bagi niat saya apa kerisauan saya dengan arogansi sebagai seorang laki-laki apa sebetulnya jadi kita harus bunuh diri kelas dulu baru kita bisa sedikit mencicipi atau sedikit mencium wangi dari ethics of care itu walaupun mungkin juga banyak menipunya karena orang tadi hanya ingin dapat label bahwa oh dia sekarang feminis loh ngerti segala macam supaya bisa tune in dengan global ideas itu do you speak feminism yes i do i do speak feminism lalu besoknya dia gambarin pacarnya kan banyak kontroversi disini oke siapa yang mau mulai boleh dapat dari kiri ini sebabnya saya adalah pria baru atau lelaki baru ada istilah baru oke pria baru itu saja menurut saya cukup nanti lebih jelas oke pria baru atau baru-baru jadi pria pria oke ada saya pindah mas ini semacam klasifikasi bahwa feminis laki-laki jadi semacam yang dicubakan atau semacam menyebakan paradoks yang saya sebenarnya yang saya lihat apakah ini sebenarnya yang saya ingin cari tahu apakah ini sebenarnya sebuah strategi atau pendekatan bahwa feminis dalam kulturnya kita ini ya emang dipengaruhi oleh dominasi patriarki itu jadi jadi saya ingin tahu lebih lebih ingin tahu lebih lanjut apakah ini semacam sebuah strategi atau pendekatan karena yang saya alami juga dalam praktek prakteknya juga seolah-olah hanya kesejajaran antara pria dan wanita saja jadi mungkin ini sebentuk cara pandangnya pengubah untuk cara pandang oke saya ngerti ada ada siapa siapa mau nyimbang satu dua oke kalau gak saya terus ya oke saya dapat punya dua teman yang satu berupaya untuk aproksimasi artinya kira-kira sensornya kemana nih arahnya apakah ingin menjadikan tadi istilahnya laki-laki baru kalau itu yang lama ngapain aja itu atau apakah yang lama itu usang sehingga yaudah barangnya sudah obsolete itu yang oke jadi dia lebih tajam yang lama itu sebetulnya terjebak di dalam status quo itu maka diperlukan kanal untuk menghasilkan yang baru sehingga misalnya kemarin apa namanya Mars apa namanya ya apa namanya yang yang Mars di Washington itu apa namanya International Women's Day ya oke International Women's Day baru pertama kali atas inisiatif dari istri Trudeau laki-laki dilibatkan di dalam aktivitas sehingga semua orang merasa kalau saya ikut long Mars bersama-sama perempuan maka saya bisa mulai merasakan menjadi laki-laki bad ada efeknya tentu ada efeknya paling gak dia merasa gue berani di ledek sekarang dan disini juga dilakukan disini ada laki-laki feminis yang ada kelompok yang disebut laki-laki baru aliansi aliansi namanya bukan solidaritas laki-laki baru kata aliansi juga itu terlalu terlalu patriarkas patriarkis itu aliansi itu kata aliansi itu orang ngertinya itu oleh dari sekutu waktu menghajar perang dunia kedua aliansi apalagi di dalam politik aliansi artinya persekutuan persekutuan strategis untuk melumpuhkan lawan jadi kata itu sendiri ada masalah kata aliansi jadi beban pertama adalah menemukan istilah laki-laki baru gak ketemu male feminis juga orang merasa male feminis itu semacam apa namanya soundbite saja yang makin lama makin gak ada isinya misalnya oke tapi tadi ada distingsi bahwa yang lama itu the old as the beast laki-laki yang yang mungkin gak sesuai lagi dengan arahan saman sehingga ngapain saya jadi laki-laki dalam versi yang lama tadi sehingga cari laki-laki oke sampai disitu terus yang berikut menganggap bahwa dia lebih ingin mengetahui sebetulnya posisi dari feminis laki-laki di dalam teorisasi itu itu dalam upaya untuk menghasilkan diskursus baru dalam teori feminis atau itu semacam sempalan dari teori feminis atau itu tak terhindaran dari ekspansi teori feminis sekarang ini sehingga kalau man who graduates yesterday and stop learning feminism today is gonna be uneducated the day after misalnya oleh karena itu dia jadi belajar tentang feminis sama seperti kalau sekarang orang gak ngerti environmentalism misalnya dianggap sebagai wah lu kok bodo banget ya lu kok orang lama gitu gak ngerti tentang environmental ethics misalnya itu masalahnya saya coba uraikan dulu beberapa soal itu ya dari dua teman tadi yang pertama adalah istilah ethics of care ethics of care ethics of care di kita ditetapkan etika kepedulian apa sebetulnya yang jadi concern dari grup feminis yang ingin mempromosikan a new kind of ethics ethics of care anda bisa baca di latur nanti ada orang namanya Carol Gillian apa lagi Alison Jagger banyak itu anda bisa baca aja dan itu debatnya masih berlangsung tapi kita mau ambil esensinya aja ethics of care tiba-tiba di upload dalam paru terakhir abad yang lalu sehingga semua orang berkerumun di sekitar isu itu isu ekonomi ethics of care menghasilkan sand index index kebahagiaan index harapan hidup sehingga orang gak bicara lagi soal GDP misalnya buat mengukur kesehatan orang pergi pada yuk bahagia gak sih itu distribusinya terbagi dalam kategori gender apa gak lalu ada gender mainstreaming budgeting orang merasa bahwa bumi ini kalau tidak disentuh oleh ecofeminism itu eksploitasi gak akan berhenti maka ada ethics of care yang diekspansikan ke dalam soal-soal lingkungan hidup politik itu kalau gak ada affirmative action itu akan jadi semacam pertarungan diantara dua blok laki-laki laki-laki yang marah dan laki-laki yang berkuasa maka diajukanlah kokus perempuan tetapi yang ingin kita persoalkan hari ini atau yang paling gak saya ingin minta pendapat saudara-saudara adalah apakah caring itu esensi seorang perempuan sehingga ada teori ethics of care dari mana ada ethics of care di dalam teori saya bisa terangkan panjang lebar tetapi ethics of care ini semacam mereaksi terhadap ethics of right etika yang basisnya hak etika yang basisnya hak itu sifatnya universal tapi ethics of care selalu pergi pada lokal situation kondisi lokal jadi dia memihak pada keadaan lokal bukan pada doktrin universal bisa ikuti ya uraian ini jadi bukan pada semacam etika utilitarian dari Jeremy Bentham atau etika deontologi dari Immanuel Kant misalnya kalau kita bicara tentang ethics of right yang sifatnya universal maka dari ethics itu timbul praktek moral jadi praktek moral diuji dievaluasi berdasarkan ethics of right praktek moral dievaluasi berdasarkan ethics of right yang terkenal adalah utilitarianism deontologi itu bisa dibaca sendiri itu sangat teori ada prinsip-prinsip moral ada prinsip-prinsip keadilan yang dengan itu kehidupan konkret ditakar dievaluasi sebenarnya ethics of care mulai dari problem problem injustice problem inequality problem ini yang kemudian menghasilkan prinsip jadi termalik ya cara lihatnya karena problem-problem ini dianggap tidak mungkin dipahami oleh ethics of right karena ethics of right ditulis sebetulnya dengan perspektif virtue virtue itu artinya power dari laki-laki jadi ethics of right bias ke laki-lakian justice adalah bila ini 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 iya tapi justice bagi perempuan tidak datang dari abstraksi justice bagi perempuan datang tiba karena dia mengalami injustice jadi jangan ajarin misalnya perempuan tentang teori ketidakadilan ya tiap hari dia mengalami itu jadi gak perlu teori itu oleh karena itu perlu teori yang lain sehingga ethics of care itu jadi semacam koreksi terhadap sifat ethics of right yang universal sekaligus patriarkis dari versi ini kemudian timbul berbagai macam praktek ethics feminis jadi ini dulu yang penting kita bedain ethics of right menganggap moral itu universal problem manusia itu universal ethics of care menganggap bahwa respons terhadap problem itu tidak universal jadi ini merespons problem yang ini mencari prinsip-prinsip abstrak sekarang kita bisa lihat bahwa ini selalu bersifat situasi situated knowledge nah ini agak teoritis tapi ya oke saya semut aja istilahnya saya gak akan masuk jauh ya supaya kita gak kehilangan kenikmatan untuk diskursus situated knowledge jadi pengetahuan perempuan itu berlokasi pada pengalamannya pengetahuan lagi-lagi berasal dari daya abstraksi pengetahuan selalu ingin dicarikan formula dalam ethics of right dalam versi laki-laki lama tadi pengetahuan selalu ingin mencari formula universal rasionalitas harus universal sementara pengetahuan pengetahuan perempuan tumbuh dari situasi konkret jadi pengalaman ketumbuhan perempuan itulah yang disebut pengetahuan bukan formula abstrak apalagi dirembuskan oleh filosofi bisa dapet ya jadi samar-samar kita mengerti kenapa ada enersi begitu besar pada kalangan feminis untuk produce new kind of ethics karena ini tadi kata temen kita tadi ini adalah laki-laki lama kalau mau jadi laki-laki baru main disini dong jangan lo main jadi anak save film lo jadi anak cafe dong bisa dapet ya ide itu buat mereka yang punya niat untuk menulis disertasi atau tesis tentu akan usup literatur tapi saya mau kecuali ada pertanyaan tentang teori saya akan terangkan dengan secara saksama dalam tempo singkat-singkatnya oke ini ada dua soal sekarang saya balik kepada pertanyaan tadi niat untuk menghasilkan new kind of ethics itu a new kind of ethics bukan sekedar the new ethics tapi the new kind of ethics etik bukan etik baru etik jenis baru itu itu tumbuh sampai ya buku Carol Gillian itu tahun 70 udah terbit judulnya apa ya in a different voice itu justru karena dia menganggap bahwa tidak mungkin ethics itu etika itu kita tahu etika bukan etiket etiket itu tata cara bergaul etika artinya prinsip-prinsip pengatur problem moral tidak mungkin etika itu dibuat sama antara laki-laki dan perempuan karena itu different voice voice perempuan itu lain dengan voice laki-laki sama sih kalau saya lagi bicara sebetulnya saya gak pakai ethics of care karena saya berupaya untuk mengatur suara saya supaya terlihat utuh vokal saya berupaya untuk mengatur tata bahasa saya supaya kelihatan coherent supaya konsisten saya berupaya untuk mengucapkan kalimat secara logis jadi sekarang pun saya gak jadi seorang feminis karena saya memakai bahasa laki-laki saya memakai grammar laki-laki saya memakai cara berpikir laki-laki saya berupaya supaya kalau Anda bertanya saya harus bisa jawab dan jawaban itu harus benar-benar final itu semua kan arogansi kan jadi Anda bayangkan kesulitan untuk menjadi seorang feminis misalnya ada di momen ini ketika saya sedang mengajar tentang teori feminis misalnya karena itu misalnya seorang pengajur ethics of care Bell Hooks misalnya nama orang itu Bell Hooks kalau dia menulis Bell Hooks ini namanya nanti editornya ganti B dia bikin Bell kok salah ini typo typo misalnya Bell dong karena standar penulisan nama itu B nya mesti besar kapital namanya nah si feminis ini marah dia bilang iya gue ganti nama gue B karena B besar itu patriarkis baru belakangan orang ngerti ya itu hak dia buat bilang supaya Anda tahu bahwa saya ingin kata si Bell Hooks menulis di dalam versi bahasa perempuan saya pakai nama saya dalam bentuk huruf kecil tapi jangan Anda anggap semua orang yang mau pakai huruf kecil lalu benar-benar jadi feminis laki-laki ada aja memang gayanya jadi ada ideologi bahkan di dalam huruf dia memilih untuk berontak terhadap B ethical dia pakai B kecil Bell Hooks rumusnya kan begitu kan gak mau dia jadi sejauh itu perkembangan ethics of care yaitu berupaya untuk mengambil bukan konfrontasi tapi mengambil inisiatif untuk menjadi otentik dengan menyusun sendiri jalan pikiran yaitu jalan pikiran feminis di Perancis upaya itu dilakukan secara sungguh-sungguh oleh sekelompok yang memakai nama psyche et politique itu biasanya disebut sebagai Fabrice Perancis yang bergerombol di situ dan mereka berupaya untuk membuat bahasa baru sehingga mereka menganggap kalau saya punya dua bahasa maka saya mengetahui cara berpikir laki-laki dan saya punya cara berpikir sendiri di dalam lingkungan feminis Helen Sisu siapa lagi Lucy Regara satu lagi Julia Christopher lalu orang bilang iya tapi dia kan memakai teori itu dengan mengutak ngatik psikoanalisis lakang dia adalah seorang laki-laki jadi anda bayangkan sumber pengetahuan pun dia mesti layani orang yang cemburu karena pikiran pikiran laki-laki filsuf psikoanalisis paling berpengaruh di Perancis namanya Jack Wakang diambil alih oleh perempuan yang dianggap tidak otentik jadi bayangkan upaya untuk merevolusioner bahasa pun dicurigai sebagai tidak otentik jadi berat sekali untuk menghasilkan feminist ethics dalam upaya itu nah oleh karena itu ada semacam pesimism sekarang ada pesimism luar biasa kemarin ada seorang yang menulis di Harvard Business Review yang memperlihatkan satu peristiwa ada orang yang mungkin dia pakai paju feminist itu namanya how looks like itu apa ya this is how feminist is like dan masuk bar sambil menganggap bilang bahwa saya seorang feminist lalu dia mulai harass perempuan itu lalu peristiwa itu mungkin ada di koran maka dianggap bahwa ya gak mungkin lah laki-laki jadi feminist itu tetap mereka ingin berada di dalam struktur value dari patriarki itu itu yang saya mulai tadi apa bisa hal itu dilakukan nah salah seorang yang menganggap gak mungkin itu bisa dilakukan adalah kita perlu tahu juga beberapa nama ya Audre Lorde Audre Lorde ini menulis satu paper pendek judulnya The Master's Tool yaitu upaya dia untuk mengatakan bahwa kita janganlah percaya pada laki-laki upaya mereka untuk menolong kita sebetulnya adalah permainan politik semata karena itu terkenal lah ucapan Audre Lorde The Master's Tool cannot dismantle the master's house atau the master's tools will never dismantle the master's house peralatan raja gak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja perlu ada peralatan dari luar semacam pesimism bahwa gak bisa deh laki-laki ikut-ikutan dalam feminist ethics Audre Lorde ini seorang seorang aktifis perempuan dia dia punya anak lima tapi dia sekaligus lesbi dia berkulit hitam dan dia muslim tinggal hidup di Amerika anda lihat berapa minoritas yang ada dalam dirinya sebagai kulit hitam dia hidup di dalam white supremacy culture Amerika sebagai muslim dia hidup di dalam masyarakat Kristen Amerika sebagai perempuan dia hidup di tengah-tengah masyarakat patriarkis sebagai lesbi dia hidup di tengah-tengah politik hetero dan dan sebagai janda dia harus hadapi problem ekonomi lima macam ketidakadilan ada di dalam satu perempuan lima macam minoritas ada di dalam diri satu perempuan terus kita mau ngajarin dia tentang John Rawls misalnya John Locke tentang Nawacita misalnya dan di kita dalam masyarakat kita banyak yang semacam itu tapi tidak bisa mengucapkan problemnya karena ada culture yang menghambat itu perempuan harus menerima nasibnya jangan mengeluh jadi kita kalangan laki-laki sebetulnya menikmati itu diam-diam tarik lagi pada poin tadi dapatkah kita menjadi seorang male famous pertama-tama adalah memahami apa itu tadi ethics of care secara biologis gak mungkin laki-laki mempraktekan ethics of care sebab dia gak punya pengalaman pertama untuk caring yaitu mothering gimana you mau care kalau you gak pernah tahu cara membagi diri lu dengan bayi lu misalnya perempuan punya kemampuan divisibility membagi tubuhnya membagi nutrisinya dengan si bayi dia bagi dua tubuhnya laki-laki oleh alam tidak diberi fasilitas itu jadi secara ontologis laki-laki gak mungkin tahu apa itu caring dia tahu dorong-dorong kereta bayi itu tetapi tadi saya katakan niat kita apa itu kalau caring itu kita anggap sebagai hanya khas perempuan maka berhenti seluruh upaya untuk menghasilkan justice ini ini soal yang saya sebut tadi gampang kita bicara gitu ethics of care saya bisa nulis anda bisa nulis di semua koran tentang ethics of care bisa bikin disertasi tentang ethics of care tetapi pertanyaan ontologisnya adalah caring itu melekat hanya pada pengalaman care dia bukan teori di dalam literatur anda bisa lihat ethics of care ada beberapa persyarat pertama misalnya attentiveness bisa laki-laki bisa attentiveness attentif attentif apa bahasa indonesianya apa ya peduli gitu atentif aku bisa indonesia attentif atentif penuh perhatian penuh penuh atensi bisa aja punya atensi tetapi kalau saya beratensi misalnya pada seorang perempuan sering hanya karena saya ingin menolong dia on the spot supaya saya gak dibebani dengan cengengnya dengan galau segala tapi kita gak masuk di dalam psikologinya karena kita gak tahu sebetulnya apa yang terjadi jadi attentiveness itu kadang-kadang permukaan aja yang bisa kita lakukan oh lu penuh atensi ya iya tapi gak bisa bedain dia lagi marah karena gembira atau marah karena disakiti nah saya mau sedorkan itu supaya tadi dari awal saya katakan kita gak cepet-cepet menganggap bahwa menjadi seorang male feminis menjadi seorang feminis laki-laki itu cuma soal menghafal teori filsafat menghafal teori etika membuat daftar ini yang namanya etik feminis etik feminis artinya punya responsibility itu gampang tapi apa yang disebut responsibility itu itu beban beban di tingkat teori belum di tingkat di tingkat politik di tingkat kebijakan misalnya oke saya berhenti disitu supaya kita gak terlalu wah kok berat banget saya justru memperlihatkan itu supaya nanti kita bisa menguji diri sendiri apakah kita ingin menyumbang paling gak di dalam upaya untuk menghasilkan tadi jenis masyarakat baru ada pertanyaan gak sejam silahkan saya gak terlalu banyak tatenang feminisme cuman dari tadi yang bapak deskripsikan kayaknya sifat dasar dari laki-laki kayak gak ada bagus-bagusnya termasuk yang tadi bapak bilang yang kayak menanganin alam juga harus ada biofeminis apa hakikat laki-laki itu kayak menghancurkan mengeksploitasi ya itu yang karena ya ya memang pengetahuan saya tentang feminisme praktis gak ada toh kenyataannya terus bapak bilang juga laki-laki itu sebenarnya basically gak punya kemampuan untuk caring karena gak pengen tahu sebenarnya pemutuan Sarah tentang feminisme sama seperti pengetahuan saya tentang kinekologi terbatas kelas orang perempuan hamil logika saya mengatakan bayi itu di taking care oleh ibunya karena dia adalah unsur yang sama dengan rahim bayi dan rahim itu satu kompleks karena itu suhu si bayi bisa diketahui melalui suhu ibunya detak jantung si bayi juga bisa diketahui melalui detak jantung ibunya kan dia ada di dalamnya kan sama misalnya secara fisika kalau dia lain itu frekuensinya tabrakan lalu menimbulkan gelombang aneh kan mesti ritmenya sama kan ritme ritme biologi si ibu dan ritme biologi si bayi dalam gandungan harusnya sama ritme psikisnya harusnya sama kalau di pas istilah kedokturnya palpasi ya di raba kan bukan gue ngerti dikit kan palpasi di palpasi tapi sekarang palpasi itu diganti oleh USG yang tadi natural saya mau ketahui kondisi janin saya palpasi janin itu sebetulnya ibunya bisa palpasi sendiri tapi dokter bilang saya punya keahlian saya palpasi oke lalu teknologi meningkat ada USG itu ultrasonografinya pada waktu USG masuk ke dalam rahim maka terjadilah difrensiasi iya waktu USG masuk ke dalam rahim kan dia mesti masuk ke dalam rahim kan iya itu 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 kelihatannya disitu tapi kan sensornya mesti tiba di rahim that's what I mean jadi waktu USG atau lebih gampangnya waktu ultrasownya masuk ke rahim nah lebih teknis seperti itu kan sehingga kita gak bayangin USG masuk ke dalam rahim kan waktu ultrasonografinya itu masuk ke dalam rahim ada pantul balik gelombang ke dalamnya maka dianalisis lah di mesinnya itu kan dengan kata lain ada intervensi dari teknologi ke dalam rahim dan intervensi itu didasarkan pada pengetahuan laki-laki dulu ginekolog itu di UI itu harus laki-laki gak ada dokter ginekolog perempuan karena dianggap yang mampu untuk narik bayi dari dalam rahim ibunya cuma tangan laki-laki perempuan gak mungkin narik bayi karena itu dokter ginekolog kandungan itu harus laki-laki jadi ada perspektif laki-laki yang menganggap bahwa ya lu ngedon terus-menerus aja kalau gue gak tarik gak keluar USG juga adalah arogansi laki-laki ada industri yang ingin agar supaya teknologinya tiba di rahim perempuan karena kepentingan kapital jadi dari awal kapital sudah ada di rahim perempuan melalui apa yang disebut USG sekarang kita lihat misalnya ibu yang terbarang di rumah sakit waktu mau melahirkan dia tidak lagi memiliki rahimnya rahimnya dimiliki oleh tiga orang laki-laki satu dokter USG satu dokter ginekolog satu dokter anak jadi tiga jenis pengetahuan beroperasi di dalam rahim perempuan secara filosofis kalau kita bikin analis radikal artinya ada bad boys yang menentukan nada dasar rahim laki-laki nada dasar rahim perempuan sekarang kita lanjutkan bayinya lahir lalu ada rejim tentang pembatasan penduduk maka dipaksalah rahim itu untuk dipasang IUD itu atas nama efisiensi ekonomi kan mesti jalankan di beberapa negara kan jadi anda lihat lagi rahim perempuan itu setelah selesai dikolonisasi oleh tiga pengetahuan laki-laki ginekologi dokter anak sama ahli ronsen bahkan bisa empat anestesi juga ada di situ rahim itu pindah pada rahim politik pindah ke dalam rahim negara negara akan ngatur rahimnya rahim ini hanya boleh menghasilkan dua anak itu aturan politik kita bisa berdepan tapi kan demi kesejahteraan demi utilitarianisme iya tapi dasarnya adalah rahim itu pindah dari aturan dokter ke aturan negara jadi politik sejak awal ada di dalam rahim perempuan karena itulah yang perempuan adalah lokasi politik sebetulnya sekarang si bayi jadi politisi si bayi ini akhirnya masuk sebuah partai yang tadinya bayi dia masuk disitu lalu bergabung dengan kaukus perempuan di parlemen yang bayi tadi yang udah jadi politisi dewasa dengan maksud dengan maksud agar supaya kepentingan perempuan bisa diajukan sebagai dasar pembuatan kebijakan itu itu namanya kaukus politik perempuan tapi kemudian dia kaget di dalam rabat-rabat kaukus setiap anggota kaukus perempuan itu harus menelpon dulu ketua partainya yang adalah laki-laki walaupun misalnya berjahit perempuan jadi dari rahim dokter begitu jadi politisi udah disuruh KB dia masuk politik sorry dia gak bisa dapat otonomi karena setiap keputusan yang harus dibuat oleh kaukus perempuan harus dikonsultasikan dengan partainya padahal dalam teori politik kaukus itu otonom tidak boleh dipengaruhi oleh partai politik justru kepentingan itu yang menghasilkan otentisitas dari sebuah kaukus kaukus perempuan mengolah kasus perempuan lepas dari mandat politik partai kalau kita beradab menghargai apa yang disebut kokes itu gak terjadi kembali anda lihat politik bahkan masuk ketika si perempuan yang tadinya bayi udah jadi politisi kalau dia pulang malam rumah yang ditangerang maka dia akan ditangkap oleh aparat karena dianggap sebagai pelacur pulang jam 2 malam karena ada perda moralitas ditangerang jadi anda lihat dari bayi sampai dia jadi politisi bahkan mau masuk rumah yang sendiri jam 2 malam dia diatur oleh moralitas laki-laki kalau laki-laki gak ada disebut cabo laki-laki gak ada yang ada perempuan yang disebut cabo ke pulang jam 2 malam jadi kita lihat bahwa rentetan injustice itu ada sejak dari rahim lalu pergi ke dalam polisi negara itulah genealogi dari keperempuanan dan itu yang berbasis pada ethics of right dievaluasi oleh ethics of right ethics yang universal jadi situasi keperempuanan tidak dipahami oleh ethics of right yang bertendensi abstrak berorientasi universal oleh karena itu di dalam ethics of care ada suasana situated knowledge yang dipraktekkan untuk menghasilkan prinsip saya ulangi lagi tadi ya di dalam ethics of right udah ada prinsipnya maka dievaluasilah moralitas di dalam ethics of care sebaliknya situasi khusus ini yang kemudian menghasilkan kesepakatan etik dapat poin itu bisa dapat ya kontrasi itu tadi dokter Sarah itu tentu kita bisa berbantai tapi kan USG mempermudah iya dengan sendirinya tapi kalau kita bikin cost benefit analysis sebetulnya juga tidak karena akhirnya ada ketergantungan terhadap perkembangan teknologi itu maka si imbo akan bilang iya tapi saya jangan di rumah sakit B deh setahu saya itu di USG di rumah sakit saya itu dia 125 slices buat baca itu jadi pindahin dong padahal yang diperlukan mungkin jaman termometer buat mengukur suhu baik tetapi sensasi teknologi dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak lengkap bilah tidak comply dengan the latest IT lalu kemudian kita bilang ya ternyata tidak benar kan sama dengan kasus kolesterol yang kemudian oleh pemerintah Amerika mengatakan bahwa sejak 2 bulan lalu kolesterol bukan penyakit jadi makan aja daging semuanya-muanya yang bikin kolesterol itu penyakit bila kolesterol itu diikat oleh glukosa oleh kula maka dia jadi apa namanya jadi membeku menghambat karena semua gula pasti membuat semua skimnya yang diikat oleh gula itu langsung jadi kristal jadi anda lihat problem itu dulu kolesterol 150 gak ada soal terus konferensi masyarakat kesehatan dunia nentuin bahwa enggak kolesterol harus harus dibawa harus dibawa 150 dulu 400 gak ada soal 200 jadi kita lihat bahwa kesehatan kita pun ditentukan oleh seminar kecil di sebuah universitas misalnya kan dia bisa tuntuin sendiri kan sehatannya segini jadi silahkan makan gaging sebanyak-banyaknya tapi kurangi gula itu udah dicabut kan oleh Amerika jadi obat kolesterol ya kalau lu gak makan gula lu gak apa-apa karena mau kolesterol lu 400 700 gak ada soal yang penting gulanya rendah ada orang dengan kolesterol 400 biasa aja hidupnya apalagi kalau naik gunung gitu jadi kita lihat sebetulnya deceiving pemalsuan dari industri industri itu dikendalikan oleh sistem patriarki dari awal industri adalah patriarkis itu ya kita bisa sebut beberapa yang pengecualian misalnya body shop misalnya karena ada ya tapi tetap segala macem oke ada soal lain dapat ya poin tadi ya silahkan jadi jika case nya seorang bapak bukan seorang bapak seorang laki-laki straight yang mengadopsi newborn baby nah disini saya nanya apakah si laki-laki ini sudah dapat dikatakan dia dekat atau at least sudah mengexercisekan ethics of care tadi maksud saya disini dia sudah menjalankan fungsi motherhood yang seharusnya seorang perempuan jalankan kan atau case lainnya adalah dua sepasang gay yang memang mereka mengadopsi anak karena tadi saya juga sempat bingung apakah memang hanya perempuan yang akan bisa menjalankan ethics of care ini bagaimana dengan laki-laki yang memang secara tulus ingin menjalankan hal itu ya itu tadi saya katakan kalau kita lihat dari segi ini ethics of right ya itu rights nya dia disini belum ada tapi di negara beberapa negara terakhir dimana yang di Vietnam apa yang Jerman kayak itu Taiwan ya Taiwan itu ethics of right tapi saya katakan tadi kasus di dalam moral cases di dalam feminism itu mesti dilihat lapisan konteksnya lapisan teks lapisan konteks jadi saya gak tahu ya boleh aja kita mungkin ya iya ya tapi mungkin dia tahu bahwa dia mau investasi pada si bayi ya care ya gak tahu mungkin bukan itu care nya dia care atas harta bendanya kalau dia punah nanti harta bendanya tiba kemana oleh karena itu dia adopsi anak jadi kita mesti hitung orang yang menghitung harta benda mau kemana itu utilitarian ethics bukan ethics of care motif di depan talk show adalah dua laki-laki adopsi anak untuk membeliarkan ethics of care kita gak tahu saya gak mau bilang iya supaya kita punya punya daya critical analysis terhadap problem-problem semacam itu sama seperti cerita saya tadi bahwa seorang laki-laki masuk cafe dengan now I am male feminist itu lalu res seorang perempuan yang duduk di pojok gitu kan ya jadi saya gak tahu kecuali anda ketemu dia terus anda probing anda kupas motifnya dan anda coba kontroversikan itu bahwa apa sebetulnya di belakangnya karena itu saya katakan ethics of care yang otentik itu tidak mungkin dipakai oleh laki-laki karena di dalam ethics of care yang diperhatikan laki-laki di dalamnya ada persembunyian politik strategi taktik reasoning segala macam jadi dia bukan otentik sebetulnya karena ada kalkulasi tapi buat apa namanya give the benefit of the doubt terhadap dua orang itu oke kita anggap oke dia comply sama seperti orang yang tiba-tiba bilang saya seorang homo saya seorang lesbian iya ya oke itu coming out oke tapi di dalam deklarasi itu apa sebetulnya motifnya apa sebetulnya pesan politik dari deklarasi kalau saya bilang now I am a male feminist diaklarasi itu sendiri patriarkis makin akhir nanti kita coba rapikan saya masih sedurin kontroversi aja dari tadi supaya kita tidak cepat-cepat ingin mengkonsumsi feminist ethics karena justru nanti jadi jadi palsu itu jadi jadi show off aja baik laki-laki mau perempuan nah yang saya maksud tadi saya wali tadi yang lambat cafe itu bukan untuk menghasilkan seorang analis tapi seorang etikus menjadi feminist bukan paham teori feminist jadi bukan kecerdasan akademis yang diperlukan untuk jadi seorang male feminist tapi kecerdasan etis oke ada yang lain bulan lalu terjadi satu debat gitu di social media bahwa lu ngerasain deh katanya masuk ke gerbang gerbang perempuan itu gimana rasanya kayak yang kain teraka nah apa sih sebenarnya yang terjadi gitu setelah pemisahan kebijakan publik itu dan dipisahkan malah bisa dikatakan tambah keos gitu apa sebenarnya terjadi gitu karena saya memang gak pernah masuk ke gerbang itu gitu he for she kata Emma Watson maksudnya begitu kan kalau itu didalilkan dari awal pada publik tetapi pemerintah kan bereaksi aja seolah-olah dengan memproteksi perempuan maka dianggap negara ini udah feminis karena gerbongnya dipisah lu justru itu mempertajam patriarkisme justru division itu menghasilkan semacam yuh kan perempuan kan karena itu lu mesti dikasih gerbong khusus kan kan lu lemah kan rawan jadi ada diskursus yang palsu di dalam public policy karena tidak berbasis pada social policy jadi saya terangin sedikit ada public policy yaitu gerbong public policy ini dibuat oleh pemerintah undang-undang itu dihasilkan di dalam debat DPR tetapi public policy ini filosofinya adalah ethics of right tadi tapi dianggap kan kita care pada perempuan iya kalau you care pada perempuan yang mesti lu lakukan adalah undang-undang anti patriarki misalnya dengan meloloskan atau menomersatukan pembahasan rancangan undang-undang pelecehan seksual yang justru gak dibahas di DPR jadi dengan cepat kita tahu bahwa enggak tuh pemerintah tidak mengerti ethics of care jadi dia pamer bahwa kita sudah care karena itu perempuan dikasih gerbong khusus pada saat yang sama dia bilang karena perempuan itu lemah maka kita protect di gerbong khusus tangan manusia itu bagian paling etis dari tubuhnya jadi pada tangan pada tangan manusia ada teks moral ada teks agama ada teks politik ada teks kultural dan itu hanya bisa dibaca di dalam situasi eksistensial kalau saya pegang salaman sama dia gini saya remas kan juga gak bisa dia remas dia bisa tahu jadi dia bisa kasih maksudnya you salam bersahabat atau salam ingin menundukkan atau salam flirting atau salam etis kalau cium pipi lebih lebih teknikalitas tapi salam etis tangan tapak tangan manusia kan seluruh rahasia peradaban ada di tapak tangan manusia lain kali saya kasih kuliah paul misteri disini gitu ya jadi ya oke kok salaman iya tapi si perempuan merasa salaman anda itu hangatnya hangat patriarkis itu itu misalnya tapi kok salam salam hangat hangat patriarkis itu hangat-hangat nipu maksudnya kalau modus masih dianggap ada lucu-lucuan jadi hati-hati ada salaman patriarkis ada salaman akademis ada salaman politis kalau salaman politis urusan sama KPK salam tempel namanya ada yang lain ya tadi kan kalau dijabarkan itu susah ya maksudnya lelaki yang jaman dulu terus kemudian lelaki yang baru gitu kemudian mungkin gak sih si lelaki baru ini di-recycle jadi lelaki yang lama itu jadi di-recycle jadi lelaki baru dan gimana cara mendekonstruksi pikiran-pikiran patriarki yang ada dalam dirinya itu menatang itu sebetulnya itu itu gak boleh ditanyakan sebab kalau ditanyakan dan saya bisa jawab seolah-olah ada formula nanti itu itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang jadi itu semacam tadi saya sebut deteksi aja deteksi ya bisa kita bikin syarat misalnya supaya tadi saya sebut ethic of care itu beroperasi maka syaratnya mesti ada attentiveness mesti ada responsibility mesti ada integrity mesti ada competence segala macam bisa kita kita buat list list of the ethic of care tapi orang bisa memilih yang kita sebut attentiveness responsibility bagi orang yang sekedar ingin selfie dengan male feminist dia bisa jadikan itu soundbite atau dia jadikan poster dalam upaya apa dalam upaya dia pamer kan pameran pameran identitas kan yang lagi terlaku sekarang adalah pameran identitas terlaku